Doa Mustajab Membuka Pintu Rezeki Doa Mustajab Membuka Pintu Rezeki yang bisa kita amalkan agar rejeki kita berlimpah. Dalam artikel ini akan dijelaskan bagaimana tata cara berdoa agar dibukakan pintu rejeki. Selebar-lebarnya, Anda bisa mengamalkan semua doa pembuka pintu rejeki ini atau hanya mengamalkan salah satu saja. Allah SWT telah menjamin dan menentukan takdir riski bagi hambanya. Allah juga mendatangkan rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka oleh hambanya. Ada dua jenis rejeki dari Allah yaitu rejeki yang datang dengan senidirnya dan rejeki yang harus kita ambil atau kita usaha dan kita datangi. Doa Rezeki ini sebagai pembuka pintu rejeki. 1. Amalan Membuka Pintu Rezeki Setelah Salat Isa Amalan berikut ini dilakukan setelah Salat Isa dengan keutamaan membuka pintu rejeki. Cara mengamalkan doa dan amalan membuka pintu rejeki adalah sebagai berikut. Lakukan Salat Badia 2 Rakaat Salat Obat 2 Rakaat Istighfar Astagfirullahaladhim 1000 kali La ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minadolimin 100 kali. Terus Salat Hajat 2 Rakaat Asyolatu Wasalamu Alaikah Yasayidi Rasul Allah Hudbi Yadikolat Hilati Adrikni 1000 kali. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, sampai subuh. Usahakan jangan kurang dari 41.000 kali. Amalan ini lebih baik dilakukan tiap malah agar cepat terlepas dari ceratan kesulitan rezeki. Tapi dilakukan satu kali saja sudah cukup atau dilakukan sebanyak semampunya. Tergantung Anda sendiri ingin seberapa besar dampak doa tersebut terhadap diri Anda. 2. Doa Membuka Pintu Rezeki Setelah Solat Subuh dan Maghrib Barang siapa mau membaca doa rezeki setelah solat subuh dan maghrib la ilaha ila Allah al-Malikul. Hakul Mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul Wadul Amin 100 kali maka Allah akan memberi pada yang membaca. Insya Allah mudah rizkinya. Insya Allah hilang kesusahannya. Dibuka kunci. Pintu. Surga. Dilindungi dari siksa kubur. Dijadikan orang yang baik. Lunak hatinya ramah tamah. Insya Allah diampuni dosanya. 3. Doa Mendatangkan Rezeki Barang siapa membaca doa mendatangkan rezeki di bahau ini sebanyak-banyaknya maka Allah akan melimpahkan rezeki yang berlipat. Insya Allahuminal aminin. Ah wuzu bilahil alimina saytoni rojem. Bismillahirrohmanirrohim. 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 Tanamkan dalam hati. Yakin bahwa Allah lah yang memberi rezeki kemudian memintanya kepada garis bawahnya. Selalu mendekat kepada garis bawahnya dan selalu mengharapkan rahmat turun kepada kita. Selalu membaca doa berikut ini dalam keadaan apapun dan situasi apapun. Dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan menolongnya dan mempermudah jalannya. 4. Doa meminta rezeki dengan sholat hajat. Berikut ini cara meminta rezeki dengan sholat hajat. Lakukan sholat hajat dua rakaat. Pada rakaat pertama dan kedua setelah membaca Al-Fatihah. Bacalah ayat di bawah ini sebanyak 77 kali. Rabana Anzil. Alayna ma'idata minasama itaku nulana ii dan li awalina wa'ahirina. Wa'ayatan minkawarzukna wa'antahair urraziki'in artinya. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit. Yang hari turunannya akan menjadi hari raya bagi kami. Yaitu orang-orang yang bersama kami dan orang-orang yang datang sesudah kami dan menjadi tanda. Kekuasaanmu dan berilah kami rezeki. Engkau adalah pemberi rezeki paling utama. Qies al-Ma'idah. 114. Setelah salam bacalah sholawat berikut ini 70 ribu kali Allahumma sali wa salim ala sayidina. Muhammadinil al-filma lu'ufi ujbani hajati artinya. Ya Allah, limpahkan rahmat dan keagungan serta keselamatan atas junjungan kami Nabi Muhammad yang penyayang. Dan disayangi, penuhilah hajatku. 5. Doa penarik rezeki dari segala arah. Artinya, Wahai Allah limpahkanlah rahmat atas junjungan kita Nabi Muhammad sebanyak aneka rupa rezeki. Wahai Zat yang maha meluaskan rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa hisap. Luaskan dan banyakkanlah rezekiku dari segenap setiap penjuru dari perbendaharaan rezekimu tanpa pemberian dari makhluk berkat kemurahanmu juga. Dan, limpahkanlah pula rahmat dan salam atas dan para sahabat beliau. Doa ini dibaca 7 kali setelah sholat fardu. 6. Doa mendapatkan rezeki yang halal. Doa ini dibaca 3 kali setiap habis sholat fardu. Allahumma ya ganiu ya hami idu ya mubdiu ya mu'idu ya rahimu ya wadu udu akmi nibi. Halalika an haramika wakfi nibi fadlika amansi wa akawa salallahu ala muhammadin wa alihi. Wasalam. Artinya, Wahai Allah. Wahai Zat yang maha kaya. Wahai Zat yang maha terpuji. Wahai Zat yang memulai. Wahai Zat yang mengembalikan. Wahai Zat yang mencintai. Cukupilah kami dengan kehalalanmu dari keharamanmu. Cukupilah kami dengan anugerahmu dari selain engkau. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam atas. Junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat beliau. 2. 7. Doa mendapatkan rezeki yang melimpah. Doa ini dihafalkan dan dibaca sehabis sholat fardu. Satu kali saja bisa. Allahumma ya ahadu ya wahidu ya maujudu ya jawadu ya baasitu ya karimu ya ahabu ya. Zatul ya ganiu ya mukni ya fatau ya raza aku ya alimu ya hayu ya kayumu ya. Rahmanu ya rahim ya badias sama awati wal ardi ya zal jalali wal ikrani ya hanna anu ya. mana anu infah mimingkan nafatin khairin tuk nini amansiwa aka. Artinya. Wahai Allah. Wahai Zat yang maha tunggal tidak memiliki bagian. Wahai Zat yang maha tunggal. Tidak menyerupai makhluk dan tidak sekutu. Wahai Zat yang maujud. Wahai Zat yang amat murah hati. Wahai Zat yang melempangkan rezeki. Wahai Zat yang memiliki anugerah. Wahai Zat yang maha kaya. Wahai Zat yang maha membuka. Wahai Zat yang maha member izki. Wahai Zat Yang Maha Mengetahui Wahai Zat Yang Maha Hidup Wahai Zat Yang Maha Berdiri Sendiri Wahai Zat Yang Maha Pengasih Wahai Zat Yang Maha Penyayang Wahai Zat Yang Menciptakan Langit dan Bumi Wahai Zat Yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan Wahai Zat Yang Maha Memberi Semarbakanlah Aku Darimu Dengan Semarbak Yang Bagus Yang Dapat Memcukupi Aku Dari Selain Engkau 8. Doa Agar Dimudahkan Dalam Pekerjaan Mata Pencaharian, Dagangan Laris Doa ini dibaca tujuh kali saat menuju tempat kerja Maka akan diberi kelancaran dalam pekerjaannya Dilariskan Dagangannya, Dipermudah Urusan Pekerjaannya Dan Disayang Oleh Atasan Artinya Dengan Nama Allah Semoga Engkau Menjaga Diri Kami, Harta Kami dan Agama Kami Wahai Allah Riduwilah Kamu Dengan Ketetapanmu Dan Berilah Kami Berkah Kepada Kami Pada Segala Apa Yang Engkau Percepat Apa Yang Engkau Akhiri Dan Tidak Pula Menyukai Mengakhiri Apa Yang Engkau Cepatkan 9. Dipercepat Terkabulnya Hajat Maka Mempunyai Keajaiban Bahwa Orang Yang Mempunyai Hajat Dan Belum Berhasil Maka Allah Akan Cepat Menghasilkan Hajatnya Orang Yang Membacanya 10. Doa Hajat Alhamdulillahirrabil Alamin Al-Fatihah Dua Kali Mempergunakannya Dengan Cara Dibaca Sebanyak Tujuh Kali Sambil Menahan Nafas Lalu Sampaikan Hajatnya 11. Doa Hajat Segera Terkabul Wa'ahatoubima'aladaihim wa'asakulasyai'in adadan Al-Jin 28. Bila Dibaca Ayat Kesepuluh Ini Secara Kontinium Maka Hajat Duniawi Dan Uhrawi InsyaAllah Segera Terlaksana Amin 12. Surat An-Nabah Untuk Hajat La'yataka'ulam'u'na'ilamen azinalahu rahmanu wa'kola sawahban Kurung Buka An-Nabah 38 Bagi Siapa Yang Mengamalkan Ayat Ini Maka Segala Hajatnya Akan Cepat Ditunaikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin 13. Doa Jika Rezekinya Lambat Abu Hurairah Ra Meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Barang Siapa Yang Allah Pakaikan Baginya Kenikmatan Hendaklah Banyak Mengucapkan Alhamdulillah Barang Siapa Yang Banyak Dosanya Hendaklah Beristighfar Kepada Allah Dan Barang Siapa Yang Lambat Datang Rezekinya Hendaklah Banyak Mengucapkan Lahawlawala Kuwata Ilabilah Ilabilah Setiap Hari Maka Setiap Hari Maka Akan Dilindungi Kefakiran Selamanya Petik 2 Kurung Buka Hari Iban Abi Aldunya 14 Doa Agar Terhindar Dari Kefakiran Abu Al-Nu Abu Al-Nu M. Riwayatkan Dari Malik Bin Anas Dan Al-Dailami Dalam Musnad Al-Firdaus Dari Al-Ihra Nabi Sa'ud Nabi Sa'ud Bersabda Barang Siapa Setiap Hari Membacalah Ilaha Ilahullah Al-Malikul Hakul Mubin Tidak Ada Tuhan Selain Allah Yang Maha Benar Lagi Maha Nyata Sebanyak 100x Maka Bacaan Itu Akan Menjadi Keamanan Dari Kefakiran Dan Menjadi Penentram Dari Rasa Takut Dalam Kubur Petik 2 Kurung Buka Hari Abu Al-Nu M. Dan Al-Dailami Titik 15 Melanggengkan Dewam Beristighfar Iban Abbasra Meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Barang Siapa Melanggengkan Istighfar Astagfirullah Sama Dengan Aku Mohon Ampunan Kepada Allah Niscaya Allah Melapangkan Segala Kesempitan Hidupnya Mengeluarkan Ia Dari Segala Kesusahan Dan Memberikan Ia Rezeki Dari Arah Yang Tidak Diduganya Petik 2 Kurung Buka Hari Ahmad Abu Dawud dan Ibnu Majah Titik 16 Doa Ayat 7 Mendatangkan Rizki 1 Kis Ettaubah 51 Kulai Yusibana Ilama Katabalohula Nahuwa Maulana Wa Alalahi Falya Tawakalil Mukminun Artinya Katakanlah Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami Di ala pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal 2 Kis Yunus 107 Wa Iyamsaskaullohu bidurin falakasifalahu ilahu Wa Iyuritkabihairin falaradalifadli Yusibubihimai yasya umin ibadi Wahuolgafururahim Artinya Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan ketmu Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kami Maka tidak ada yang dapat menolak karunianya Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang 3 Kis Hut Nam Wa Mamin Dabatin Fil Ardi'ila Alalahi Rizku Hawaya Lamu Mustakarahawa Mustauda Aha Kulunfi Kitabimubin Artinya Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi Melainkan Allah lah yang memberi rejekinya Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat Penyimpanannya Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata 4 Kis Hut 56 Ini tawakaltu alalahi rabi warabikum Mamin Dabatin Ilahu wa ahizumbi natiha Inarabi ala sirati mustakim Sesungguhnya aku bertawakal kepada Tuhanku dan Tuhanmu Tiada suatu binatang melatapun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus 5 Kis Al-Ankabut 60 Waka'ayim indabatila tahmilu riskaha Allahu yarzuku hawaiyakum wahlua sami ul alim Artinya Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa Mengurusi rejekinya sendiri Allah lah yang memberi rejeki kepadanya dan kepadamu dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui 6 Kis Fatir 2 Mayaf tahilahu linasimi rahmatin falamum sikalaha Wa mayum sikfalamursilallahumimba Di wahual azizul hakim Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat Maka tiada seorangpun yang dapat menahannya dan apa saja yang ditahan oleh Allah Maka tidak seorangpun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana 7 Kis Azmur 38 Wala insa al-tau men halakasamawati wal ardala yakulun Allah Kul afara aitum matat unamin dunilahi aw aradhani bir rahmatin halhunamum sikatur rahmatih Kul hasbiya allahu alaihiya tawakalul mutawakilun Dan sungguh jika kamu bertanya kepede mereka Niscaya yang menciptakan langit dan bumi Niscaya mereka menjawab Allah Katakanlah Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selian Allah Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku Apakah mereka dapat menahan rahmatnya Katakanlah Cukuplah Allah bagiku Kepadanya lah bertawakal orang yang berserah diri Pabila ayat 7 ini diamalkan sekali siang dan sekali malam Sesudah sholat maghrib dan subuh Koma Insya Allah akan memudahkan rezekinya Dipanjangkan umur Terpelihara dai gangguan jin Saitan dan fitnah Dikasihi para hamba Allah Serta dimudahkan serta dikabulkan segala apa yang dicita-citakannya Semoga dapat bermanfaat Terima kasih Subscribe Nur Hijrah Terima kasih